Pemerintah Provinsi Jambi optimalkan jalur sungai untuk angkutan batubara hingga jalan khusus batubara selesai dibangun oleh pihak ketiga. Optimalisasi jalur sungai tersebut dapat digunakan selama air dalam kondisi pasang atau tidak dangkal hingga di bulan Juni mendata. Pemerintah Provinsi Jambi masih menutup penuh angkutan batubara untuk melewati jalur darat. Saat ini operasional angkutan batubara masih difokuskan pada jalur sungai. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Gubernur Jambi yang dikeluarkan pada awal Januari kemarin. Penutupan jalur darat tersebut dilakukan hingga terrealisasinya jalan khusus batubara selesai dibangun oleh pihak perusahaan. Demikian dikatakan langsung oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman, usai rapat terkait pengaturan pengangkutan batubara melalui Sukai bersama TNI Polri, Pengusaha dan Asosiasi Batubara, di rumah dinas Gubernur Jambi Sabtu 13 Januari 2024. Dilanjutkan Sekda Sudirman bahwa kaitannya dengan jalan khusus batubara harus terus diperjuangkan, karena itu adalah salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan angkutan batubara. Memperoleh informasi dari lima perusahaan yang selama ini sudah melalui jalur sungai, itu kita mintakan komitmennya. Bersedia membantu pemerintah untuk menampung dari anggutan-angkutan batubara yang akan lewat ke situ, lalu terus hanya sampai ke sungai. Alhamdulillah komitmen dari lima perusahaan bersedia. Kemudian kaitannya dengan jalan khusus batubara tetap harus diperjuangkan, karena memang salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan problematika angkutan batubara itu kan dengan hadirnya jalan khusus batubara. Dan tiga perusahaan ini kan ketika ada masalah kan Pemda Provinsi turun. PT SAS yang diberikan mandat untuk membuat jalan khusus batubara ada masalah, Pemprov juga turun. PT Putra Bulian menghadapi masalah terkait dengan tanah-tanah yang tidak mau dibebaskan oleh pahlawan pemilik lahan yang menjadi jalur-jalur khusus batubaranya, kita juga turun. PT Mining Inti Tirta juga seperti itu, Mining Inti Tirta ketika ada masalah, Pemprov juga turun untuk mengatasi itu. Nah, komitmen untuk bisa terrealisasi jalan khusus batubara ini bukan menjadi komitmen yang pemerintah saja. Kita berharap juga para pemegang IUP, para pengusaha itu punya komitmen yang sama untuk segera merealisasikan. Pengoptimalan jalur sukai untuk angkutan batubara ini berkaitan dengan tingginya sungai Batanghari. Diperkirakan penggunaan jalur sukai ini dapat terus dilakukan hingga bulan Juni mendatang.